Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak, perlahan namun pasti Berdiri dengan megah sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Kerama Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Renita sebagai Udiani Edi Dosa sebagai Kiumbul Hari Akik sebagai Sarwapala Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa Dibantu oleh Pri Panggi Nugraha Lita Arlita Idris Apandi Dan sederet bintang-bintang lainnya Pembawa cerita Asdi Suhasra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan Kirembung yang akan membisikkan sesuatu kepada Gunadharma Mendadak ada serangan dengan senjata rahasia Kirembung menghindar Dan Gunadharma melompat menjebol jendela warung makan Kirembung Memburu keluar Sesampainya di luar Gunadharma melihat dua sosok bayangan Yang tengah berlari di antara atap rumah penduduk Gunadharma mengejar Perkelahian tak seimbang Sebab Gunadharma dikeroyok dua orang Dalam keadaan kewalahan Mendadak ada seorang berjubah hitam membantunya Para pengeroyok itu pontang-panting menghadapinya Mereka lari menghilang di kelebatan hutan Dan di gelapnya malam Nah, marilah kita ikuti kelanjutan kisahnya Gunadharma Kau tidak apa-apa Tidak, G Oman sebaiknya kembali ke warung Saya akan mengejar mereka sampai ke tengah hutan sekalipun Saya mengkhawatirkan keselamatan Tuhan Tidak, Paman Tidak apa-apa Aku harus menangkap mereka Tuhan Lebih baik tidak usah ke sana, Tuhan Biarkan Tidak usah dikejar Dialah orang yang telah menolongku tadi Iya Berjubah hitam Dia melayang turun dari atas pohon Saya mengucapkan terima kasih Karena Tuhan telah menolong saya Padahal Kita belum saling kenal Kenapa, Tuhan? Dia membuka topengnya Sekarang setelah topeng saya buka Maka Tuhan bisa melihat wajah saya dengan jelas Benar apa yang Tuhan katakan tadi Kita memang belum saling mengenal Tetapi saya tahu banyak siapa Tuhan sesungguhnya Saya adalah sahabat Kisarwapala Tapi maaf Saya memang belum kenal dengan Tuhan Setahu saya Saudara sepergeruan Kisarwapala Adalah Kalayaksa Dan saya kenal Dia adalah guru pangeran udata Ketika itu Aku melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Sarwapala dan Udiani Sewaktu dikepung oleh pasukan Senopati Cadu Sakti Tuhan keliru Tidak Bukan Sebab menurut Udiani Yang menolong dia dan bapaknya ketika itu adalah Seorang pendekar yang memakai topeng pentul Begitu Bukan saya Iya, iya, iya Orang lain mungkin saja bisa terkecoh Tapi saya tidak Tuhan Sebab jurus-jurus yang Tuhan gunakan tadi Sama persis seperti jurus topeng pentul Sewaktu melawan anak buah Senopati Cadu Sakti Saya tidak mungkin terkecoh Sebab gerakan yang dulu pernah Tuhan gunakan Sangat memikat hati saya Saya selalu teringat Iya Aku sangat kagum Dengan kejelian Tuhan Tapi Saya minta tolong dengan sangat pada Tuhan Tolong jangan ceritakan hal ini kepada Udiani Maupun kepada Kisarwapala Sebab Saya memang merahasiakannya Maukah Tuhan berjanji untuk saya? Baiklah Saya berjanji Tuhan Satu orang tewas Empat batang anak panah menancap di tubuhnya Matanya melotot Nah ini Ini kalungnya Coba kulihat Hmm Iya Kalung berbandul besar ini Terbuat dari lokang Dan berbentuk cakradonya Wah Kalau begitu mereka Kirembung Aduh Kaget aku Tidak usah diperiksa lagi Mereka memang orang mataram dari partapan Saya sangat kenal sekali dengan jebakan-jebakannya Saya Saya takut Jangan-jangan Tuhan Gunadharma akan menjadi korban Sebab setelah mereka aku perhatikan Kelihatannya mereka benar-benar ingin menghabisi Tuhan Gunadharma Paman Aku tidak peduli Hmm Apapun bahayanya Udiani harus aku temukan Aku tidak mau Kalau dia sampai menjadi tumbal Dan kalau benar mereka mengincar aku Seharusnya Jangan Udiani yang diculik Mereka harus berhadapan dengan aku Oleh karena itu Aku harus mencari tahu Dimana rumah Kumbanda Kumbanda? Iya Tuhan tahu dari mana? Dua orang partapan yang tewas tadi siang Mereka yang mengatakannya Penculiknya bernama Kumbanda Hmm Tetapi Tuhan Setahu saya Kumbanda adalah seorang pendekar Dan bukan pendekar bayaran Kumbanda bertubuh tinggi besar Hitam seperti raksasa Iya Iya ini dia Pelaku yang menculik Udiani Ciri-cirinya Memang seperti itu Pasti dia Tidak salah Dari mana Tuhan mengetahui? Dan Kenapa Tuhan begitu yakin? Iya Anak buah saya yang berusaha menolong Udiani Aku Aku ragu Aku hampir tidak percaya Kalau dia pelakunya Tapi Apakah mungkin Pendekar gagah itu bisa dibeli oleh orang-orang partapan? Oke Iya Apakah Kiku kenal dengan dia? Tidak Saya tidak kenal dengan dia Tetapi Namaku Mumbanda Cukup termasyur Ilmu kanuraganya cukup hebat Dan kekuatan tenaganya Bukan main Seperti gajah Bagus Bagus Aku senang Pandangan Otakmu mulai berjalan Sudah bisa berpikir Kita memang membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang seperti Kumbanda Apa sebabnya? Tenaganya kuat Luar biasa Bukan hanya itu Tapi alasannya adalah Karena orang-orang kita sendiri tidak ada yang memiliki ilmu kanuragan yang menonjol Iya Benar Padahal dari dulu Pumanuku Gusti Imah Raja Rakepikatan Selalu menyuruh pemuda-pemuda kita untuk berlatih ilmu bila diri Betul kak? Iya Iya Insan Bendo? Iya Tuhan Masih jauh tempatnya? Itu Tuhan Di balik bukit itu Iya Lumayan jauh juga Iya 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 Selama lebih dari separuh abad Pemerintahan Sailendra Wang Satilaga Selalu melarang dan menangkapi pemuda-pemuda kita yang berlatih kanuragan Dengan tuduhan mau melakukan pemerintahan Sehingga sebagian besar dari pemuda-pemuda kita merasa takut Terutama pada masa pemerintahan Maharaja Kejah Purnapana dan Maharaja Ragai Panunggal Rupanya aku sudah memaksuki desa Wunggal Di kanan dan kiri jalan yang kulalui banyak sekali pohon randu yang sedang berbuah Banyak yang menyemur kapuk Aku lihat para perempuan ada yang sedang memintal benang Tapi tidak jarang dari mereka yang membuat gerabah Anak-anak itu Langkah senangnya mereka Mereka bermain riang sekali Walaupun ada yang sambil bertelanjang Sangat bahagia Kebetulan Di depan ada warung makan Kelutku sudah terasa lapar Iya Iya Rame juga Pelayannya pun boleh Cantik-cantik Mari Tuan Silahkan Selamat datang di warung kami Tuan Mari Di sini masih kosong Silahkan Tuan Saya pilihkan tempat yang paling nyaman untuk Tuan ya Oh iya Tuan baru datang dari Kuta Raja atau Aku baru tahu kalau di sini ada sebuah warung yang cukup bagus Oh iya Padahal ini sangat terkenal Tuan Ya tapi tidak apa Nanti juga Tuan akan sering kemari kalau sudah tahu Cukup cantik Gelit Oh iya Tuan dari Kuta Raja Memangnya kenapa? Banyak prajurit Mataram yang mampir kemari dalam perjalanan meronda Oh iya Kenapa saya jadi bicara terus sampai lupa Tuan mau pesan apa? Tuan Sambal di sini sangat terkenal enaknya Kalau Tuan pesan Sambal Biar nanti saya sendiri yang menguleknya Pasti Tuan nanti ketagihan Coba saja Begitu? Iya Coba saja dulu ya Baiklah Aku akan mencoba Sediakan untukku Makanan yang paling enak di sini Aku hapar Baik Baik Tuan Jangan khawatir Sekar Mayang Tolong ya Sediakan wedang dengan gula aren Jajanannya juga jangan lupa Bawa ke sini Saya mau menyiapkan makanan Maaf ya Tuan Saya tinggal sebentar Saya mau ngulek sambal khusus untuk Tuan Permisi Iya Tapi jangan terlalu lama ya Iya Aku akui Pelayannya cantik-cantik Terus terang Aku merasa betap berlama-lama di sini Limpung Pemuda yang sebenarnya bertugas meronda di perbatasan Dikawal empat orang Juga memasuki warung makan tersebut Pekatik kuda dari warung makan itu Sepertinya sudah sangat kenal Dia segera menarik kuda-kuda mereka ke belakang Untuk diberi makan Limpung langsung masuk ke dalam warung Seperti biasa Tangan Limpung yang nakal Mulai mencolek pelayan-pelayan dengan seenaknya Kekang Limpung Aduh Cak Ayu Apa kabar? Kekang Limpung Nanti tumpah loh makanannya Kan sayang? Iya Memang Kalau tidak sayang Untuk apa aku datang kemari? Kekang Limpung Kurang ngajar dia Tidak tahu aturan Baik Akanku beri pelajaran dengan biji kacang ini Iya Dengan menyentil keras dan tepat mengenai pipinya Pasti Limpung akan kelimpungan karena kesakitan Kekang Limpung genit Aduh Pipiku Kurang ngajar Siapa yang melemper aku? Siapa? Jangan macam-macam ya Jangan so jago Ini si Limpung Murid Jaluk Gunung Prajurit mengataram yang paling disegani di kawasan Jaluk Gunung Sampai bungkar Ayo Siapa yang berani coba-coba di lanku Tunjukkan Sesumbar Bicaranya seakan isi dunia ini adalah miliknya sendiri Nah Dengan ini Iya Dengan sepotong singkong rebus ini Dia pasti akan berhenti bicara Aku akan melemparkan tepat ke dalam mulutnya Kurang ngajar Kau Limpung kaget dan lebih marah lagi Dia buang singkong yang menyumpal di mulutnya Dan matanya menatap tajam ke arah Purnawijaya Yang menundukkan kepalanya sambil tersenyum geli Dihampirinya Purnawijaya yang tetap tenang dan masih menunduk Rupanya kau ingin menjajal kehebatan murid Kijaluk Gunung Kisanak Lebih baik Kamu cepat berlutut memohon ampun kepadaku Daripada kau nanti pulang dengan badan yang tidak utuh Cepat Ayo Pergi kau dari hadapanku Kalau aku biarkan saja Bicaranya pasti akan seenak mulutnya Tanpa terkendali Lihat Sebentar lagi kau akan kubuat menyembah Bertekuk lutut di hadapanku Akanku hajar selangganganmu Maka kau akan terduduk menahan sakit Cepat Pergi dari sini Iya Sekarang Aduh Kenapa dia ya Aduh Kenapa Purnajir kamu Kenapa Awas Kenapa Kau akan merasakan kepalasan Kenapa Tanpa ampun Purnawijaya menghajar limpung tepat di selangkangannya Limpung saat itu juga tidak bisa bergerak Dia menahan sakit yang sangat Nah Saudara pendengar Apa yang akan terjadi selanjutnya Juga apa yang akan dialami oleh guna Dharma berikutnya Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Moro Budur Sampai jumpa Terima kasih telah menonton